Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Association of Indonesia Mining Professionals atau perhapi menggelar acara Temu Profesi tahun ke-32 dengan tema perbaikan tata kelola pertambangan untuk menunjang ketahanan ekonomi bangsa. Kegiatan tersebut, Kaltim menjadi tuan rumah Temu Profesi tahunan ke-32 Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Perhapi yang berlangsung pada hari Rabu 20 September 2023 di Hotel Merkur Samarinda. Diketahui bahwa, sebelum dilaksanakan Temu Profesi tahunan tersebut juga dilaksanakan beberapa rangkaian kegiatan seperti Jalan Sehat Bersama Masyarakat, Perhapi Gustu Kampes menanam 500 bibit pohon dan menyusur Sungai Mahakam. Kemudian kegiatan tersebut, dihadir oleh sejumlah perwakilan perhapi dari berbagai daerah, sesuai data yang dikutip dari Panitia, perwakilan yang hadir berjumlah 26 perwakilan perhapi. Mengingat bahwa, potensi emas hitam yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kaltim ini, sejak dulu menjadi komoditi menggiurkan bagi banyak kalangan, hingga saat ini kegiatan pertambangan batu bara di Provinsi Kalimantan Timur, terus berlangsung. Pada kesempatan Temu Profesi Tahunan Perhapi ke-32, Wali Kota Samarinda Andi Harun, mengajak seluruh peserta yang hadir, agar aktif memberikan masukan ide dan pemikiran, dalam tata kelola pertambangan, serta pengembangan industri yang lebih baik. Kemudian ia pun memberikan apresiasi kepada perhapi beserta jajarannya, dalam upaya menjadikan perekonomian Indonesia, agar lebih kokoh melalui sektor pertambangan. memberi ucapan sambutan selamat datang kepada teman-teman perhapi se-Indonesia, yang hari ini melakukan kegiatan selama tiga hari. Dan ya sekedar bagi saya, bagi saya sekedar itu sebagai agar yang kereungi. Dan saya juga mantan ketua perhapi, dan juga anak tambang. Jadi kita itu ada istilah anak tambang. Dan tentu banyak hal yang dibicarakan di sini, terutama bagi kemajuan industri pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, perhapi itu organisasi yang selalu berkonstribusi, memberikan sumbangan, pemikiran kepada pemerintah, yang akan bermanfaat baik untuk pemerintah maupun bagi dunia usaha. Sehingga orang-orang sumber daya alam kita di Indonesia dipastikan, dilaksanakan dengan menganut good mining practice, tapi sekaligus memberi manfaat yang besar bagi seluruh warga dan perekonomian negara. Demikian juga keterangan dari Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Perhapi saat kegiatan temu profesi tahunan perhapi ke-32 di Hotel Merkur Samarinda. Nah, kemudian diskusinya setelah ini kita dapatkan dalam hal yang paralel di sini kita tiba-tiba untuk mempresentasikan kajian-kajian yang dilakukan sehingga ini menjadi bahan untuk sharing knowledge, untuk sharing informasi sesama-sama yang diharapkan maka nanti bisa berikutnya untuk Pertambangan Indonesia. Alhamdulillah acaranya langsung sangat sukses sangat berhati-hati dari 500 anggota dari seluruh Indonesia. Dan harapan kami adalah ini bisa menjadi contoh penyelenggaraan pesertahunan di channel yang datang yang disupport oleh pemerintah daerah dari Hotel Merkur Samarinda kegiatan temu profesi tahunan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Perhapi ke-32 tahun 2023 dengan tema perbaikan tata kelola pertambangan untuk menunjang ketahanan ekonomi bangsa tim GATV Akbar dan Amril mengabarkan dari kota Samarinda Kalimantan Timur 1,2,3 Sekarang lagi 1